Hai followers setia Info Luangan Bali, berjumpa lagi dengan saya Ayu di tips kelas pagi bersama Info Luangan Bali Kali ini saya akan membagikan tips buat kalian cara bagaimana kalian bisa mengatasi kegagalan dalam interview Pastinya dong beberapa diantara kalian atau bahkan kita semua pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam interview Nah disini saya akan membagikan tipsnya bagaimana cara menanganinya, apa aja itu simak terus sampai habis Yang pertama adalah evaluasi diri Ketika kita gagal dalam menghadapi interview, jangan hanya mengutuk diri sendiri atau mengeluh Melainkan kita harus bisa mengevaluasi diri kita kira-kira letak kesalahan kita di mana, kurangnya kita di mana Sehingga kita bisa intropeksi diri dan bisa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi interview dengan baik Yang kedua pelajari kekurangan dan kelebihan kalian Kalian harus tahu dulu nih apa yang menjadi kelebihan kalian dan kekurangan kalian Kalian harus mampu membuat listnya secara jujur Dengan begitu kalian bisa menangani hal itu ketika interview Dan kalian juga bisa tahu mana hal-hal yang harus menjadi pembelajaran atau bisa ditingkatkan lagi dan diperbaiki Dan kalian juga bisa tahu mana yang harus bisa lebih dikembangkan lagi Yang ketiga harus tetap positif walaupun kalian mengalami kegagalan berkali-kali dalam interview Ada kalahnya seseorang itu harus berkali-kali mengalami kegagalan sampai akhirnya mereka menemukan kesuksesannya sendiri Jadi jangan pernah kalian merasa putus asa ketika kalian gagal Tapi jadikan itu sebagai motivasi dan evaluasi untuk diri kalian sendiri Yang keempat ingat kesuksesan lain yang pernah kalian raih Ketika kalian merasa kalian sudah down dan merasa sudah putus asa karena gagal berkali-kali dalam menghadapi interview Maka ingatlah juga pencapaian yang pernah kalian capai sebelumnya Sehingga itu mampu mengikis rasa sedih kalian karena kalian gagal dalam menghadapi interview Yang kelima istirahat sejenak untuk menata pikiran Ketika kalian serasa stres atau mungkin putus asa dan semangat kalian hilang Cobalah kalian istirahat sebentar dan menjernihkan pikiran Dengan begitu kalian akan bisa berpikir secara clear atau jernih Kira-kira apa sih yang mengganggu atau yang menjadi penghambat buat kalian untuk mencapai sesuatu yang ingin kalian capai Yang keenam perbaiki kelemahan kalian yang menjadi penyebab kegagalan Maka dari itu kenapa penting sekali kalian membuat list dari kelemahan kalian sendiri Dengan begitu kalian tahu mana aja menjadi poin-poin untuk perbaikan diri kalian sendiri Yang ketujuh lakukan latihan untuk menghadapi interview Interview itu bukan hanya sekedar datang Tapi kalian juga harus bisa well prepare atau menyiapkan diri kalian dengan baik Supaya kalian mampu menghadapi interview seperti bahan materinya dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan interview itu sendiri Dan yang kedelapan adalah perluasan wawasan tentang perusahaan itu sendiri Ketika kalian datang menghadiri undangan interview Sebelumnya kalian juga harus sudah mulai mempelajari tentang perusahaan itu sendiri Sehingga itu menjadi poin yang sangat besar dalam menentukan kesuksesan kalian dalam interview Yang kesembilan berperilaku baik dan tentunya banyak berdoa Ingatlah apa yang kita tanam itulah yang kita tuai Jadi tetaplah berperilaku baik walaupun itu tidak dalam saat-saat kalian akan menghadapi interview Dan yang kesepuluh atau yang terakhir yaitu fokus pada masa depan Ingat walaupun kalian saat ini gagal menghadapi interview Bukan berarti segala sesuatunya telah berakhir Kalian harus tetap bisa fokus pada sesuatu yang ingin kalian capai Sehingga kalian bisa bangkit lagi dan tidak terpuruk dari kegagalan interview yang saat ini mungkin telah kalian terima Nah itulah tips dari saya Semoga bermanfaat buat kalian semua Dan buat kalian yang ingin tahu tips apa aja dari kami Jangan lupa saksikan terus dan simak terus YouTube channel Info Lawangan Bali